Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan Magal yang saya susun yang berjudul Pemertian dan Kakupan Materi Bahasa Indonesia, MP atau SD Pada pembahasan kali ini saya akan membahas Mengenai penertian apa itu kompetensi inti Dan apa itu kompetensi dasar Serta isi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar Serta beberapa konten materi yang ada pada permen dikut Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan Untuk mencapai standar kompetensi kerugusan Yang harus dimiliki oleh peserta didik Pada setiap tingkat kelas atau program Kompetensi inti adalah kemampuan Untuk mencapai kompetensi inti Yang harus diperoleh peserta didik Mengalui pembelajaran atau penjabaran Dari kompetensi inti Dari kompetensi itu sendiri Kompetensi itu sendiri mempunyai arti Seperangkat kemampuan yang menyatukan sikap Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik Setelah mempelajari suatu kemampuan yang berbelajar Yang kedua mengenai isi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar Pada permen dikut Ini mengatuh pada permen dikut Sesuai tujuan kurikulum Ini yang saya baca mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 itu Tujuan kurikulumnya itu sama Yaitu sesuai dengan kurikulum dipermetik no.24 tahun 2016 Yaitu berisikan Yang pertama kompetensi sikap spiritual Yang kedua sikap sosial Yang ketiga pengetahuan Dan yang keempat keterampilan Jadi itu kompetensi inti Itu kan menyatukan pengetahuan dan keterampilan Berarti itu sesuai dengan tujuan kurikulum Jadi ibaratnya yang ada di permen dikut itu Tujuan kurikulumnya itu Apa itu? Itu memangannya ini kompetensi inti itu mengambil dari tujuan kurikulum itu sendiri Kalau saya tak boleh baca seperti itu Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler Kocurikuler dan atau ekstrakurikuler Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu Menerima dan menjalankan ajaran agama yang diambilnya Ada pun rumusan kompetensi sikap sosial Yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sanggung, peduli, dan percaya diri Dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching Yaitu keteladanan, kebiasaan, dan budaya sekolah Dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik Penumbuhan dan kembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung Dan dapat digunakan sebagai pertimbangan kumuh dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut Mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 1, MP, atau SD Isi dari KI atau KD sama-sama mencakup empat kompetensi yang sesuai yang berkulis pada para grup utama Beberapa materi atau konten materi yang ada di permencikut nomor 24 tahun 2016 Yaitu saya mengambil satu sekel saja dari yang kelas 1 Jadi saya membahas dari yang kelas 1 Kompetensi inti, tiga pengetahuan Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca Dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ujinya Maksud ciptakan Tuhan dan kegiatannya Dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah Analisis yang saya tulis di sini Siswa mengamati, yaitu meliputi mendengar, melihat, dan membaca Objek-objek yang dijumpainya di rumah dan di sekolah Kemudian siswa bertanya kepada guru tentang apa yang belum mereka pahami Kompetensi dasar Di sini tertulis 3.1 Menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan Cara duduk wajar dan baik Jarak antara mata dan buku Jarak cara memegang buku Cara membalik helaman buku Gerakan mata dari kiri ke kanan Memilih tempat dengan cara yang terang Dan etika membaca buku dengan cara yang berat Analisisnya Guru menjelaskan tentang kegiatan persiapan membaca permulaan Bukan mengajari menulis tetapi menjelaskan tentang kegiatan persiapan membaca Persiapannya saja 3.2 Mengembukakan kegiatan persiapan menulis permulaan Cara duduk, cara memegang pensil, cara mengerakkan pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan cahaya yang benar secara lisan Guru menunjukkan kepada siswa Guru menunjukkan kepada siswa Tentang melakukan kegiatan persiapan menulis permulaan yang benar Berarti memulai Dan mulai dari cara duduk, cara memegang pensil, cara menggerakkan pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku Yang selanjutnya kompetensi 4 Keterampilan Di sini tertulis Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang logis Dalam karya yang estetis Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat Dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia Analisisnya Siswa menyajikan pengetahuan faktual Dalam bahasa yang jelas dan logis 4.1 Mempraktekan kegiatan persiapan membaca permulaan Tunjuk wajar dan baik Jarak antara mata dari buku Cara memegang buku, cara membalik relaman buku Gerakan mata dari kiri ke kanan Memilih tempat dengan cahaya yang terang dan benar Analisisnya Saya mempraktekan Di sini saya ambil kata mempraktekan Saya analisis Siswa mempraktekan Kegiatan persiapan membaca Kemulaan dengan dibantu oleh guru Jadi tadi yang sebelumnya itu kan guru menjelaskan Kemudian yang 4.1 itu Siswa mempraktekan Guru berikan Waktu pada Kompetensi dasar Yang selanjutnya Mempraktekan Kegiatan persiapan Menulis permulaan Cara tubuh Cara memegang pensil Cara meletakkan buku Jarak antara mata Dan buku Gerakan tangan Atas bawah Kiri kanan Latihan peleturan Gerakan tangan Dengan gerakan Menulis di udara Jadi anak-anak itu Belum praktek menulis Yang dikasih contoh Sama gurunya di depan Tersuruh menirukan tulisannya Kayak yang ada di papan tulis Akan tetapi Siswa itu Sini analisnya Siswa mempraktekan Kegiatan tersebut Akan tetapi Di Apa ini namanya Di udara Jadi kayak gini Atau pada Pasir Kayak gitu Jadi melatih Kelentuhan tangan Anak Apalagi kelas 1 Biasanya Megapensi tetap Masih banyak yang salah Ada yang kayak Megang sendok Ada yang Terlalu ke bawah Ada yang terlalu ke atas Kayak gitu biasanya Jadi disini analisinya Saya menulis Siswa mempraktekan Kegiatan mempersiapkan Menulis Permulaan Mulai dari Cara duduk Sampai dengan gerakan Menulis di udara Atau pasir Lalu putih Berbagai bentuk gambar Dan huruf dengan gelar Dari tulisan saya Tersebut Saya menyimpulkan Seperti ini Kompetensi inti itu apa Disini saya menjelaskan Bahwa kompetensi Adalah tingkat kemampuan Untuk mencapai Standar kompetensi Kelulusan Yang harus Dibiliki oleh peserta Didik atau siswa Pada setiap tingkat Kelas Atau program Sedangkan kompetensi Dasar adalah Kemampuan Untuk mencapai Kompetensi inti Yang harus diperoleh Peserta didik Melalui pembelajaran Kompetensi dasar Merupakan penjabaran Dari kompetensi inti Dengan bahasa saya sendiri Atau dengan istilah saya Sehari-hari bahwa Kompetensi inti Merupakan tema Misalnya Sedangkan Kompetensi dasar Merupakan sistemanya Jadi Kompetensi dasar Itu penjabaran Daripada kompetensi inti Jadi Judulnya itu Terus Kompetensi dasarnya Itu cukup judulnya Ya Isi dari KIKD itu Melikuti Kompetensi sikap spiritual Sikap sosial Pengetahuan Dan ketampilan Itu sesuai dengan Tujuan kurikulum Yang ada di Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Dirumuskan ke dalam KIKD Sudah Sepertinya itu saja Yang bisa saya sampaikan Ada Yang membahas Mengenai Konten materi Yang ada di Permendikbud Tetap tetapi Yang mana kelas 1 Yang saya bahas Itu tidak seluruhnya Monggo Kalau ada pertanyaan Pertanyaannya Apa Ini 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 Oke Saya akan menjawab Dari pertanyaan Mbak Tati Bahwa Menyangga analisis saya Yang saya tulis pada Poin 4 Titik 2 Jadi disini Tertulis bahwa Siswa mempraktikan Kegiatan persiapan Menulis Dan sampai titik tadi ya Jadi Saya mengapa Menulis seperti itu Karena saya Mengacu pada Poin 3 Titik 2 Disitu tertulis bahwa Mengubahkan Kegiatan persiapan Menulis Permulaan Mulai dari cara Sampai Dengan pemegang pensil Dan lain sebagainya Bahkan mungkin Sampai pada saat Guru Beri contoh Menulis itu Seperti ini Terus Sampai cara Meletakkan buku Jarak antara mata Dan buku Disitu saya tulis Analisisnya Guru menunjukkan Otomatis Dari kata analisis Mengubahkan itu Berarti Memberikan sesuatu Pada Di depan muka Secara tidak langsung Seperti itu Berarti Menyajikan di depan Muka Beri contoh Jadi saya Mengacu pada kata Mengubahkan Pada poin 3.2 Kemudian Pada yang Poin 4.2 Itu Saya Analisis Dari kata Mempraktikan Itu Saya Tulisnya Siswa Mempraktikan Apa yang sudah Diberikan Guru Seperti itu Bisa 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 Perpulaan Seperti cara Duduk Cara Memegang Pensil Cara Meletakkan Buku Cara Antara Buka Buka Tidak Langsung Siswa Mempraktikan Di sini Kalau siswa Langsung Mempraktikan Kalau belum Diajari Apakah Tidak Sebaiknya Guru Memberikan Contoh Kegiatan Persiapan Tidak 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 Terima kasih